Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Ribuan aparatur sipil negara pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur dikerahkan untuk bergotong royong dengan membersihkan penyu yang dijadikan tempat pertandingan selama pekan olahraga provinsi atau PORPROP 12 Kalimantan Tengah yang digelar di Sampit pada 26 Juli hingga 5 Agustus 2023. Bupati Kota Waringin Timur Halikinor mengatakan Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mensukseskan pelaksanaan pekan olahraga Provinsi Kalimantan Tengah ke-12 Tahun 2023. Dengan kerja bakti dan dilaksanakan secara serentak, beberapa lokasi yang dijadikan tempat kerja bakti yakni Kompleks Stadion 29 November Taman Kota Sampit, Gedung Poli Indor, Gedung Wanita, dan Aula Diskom Inpo Kota Waringin Timur. Selain itu, Dermaga Seberang, Gedung Serbaguna, Lapangan Tenis Tugugor, Habaring Hurung, dan Terowongan Nurmentaya. Di salah-salah kegiatan gotong royong tersebut, Bupati Kota Waringin Timur Halikinor menyatakan telah menginstruksikan kepada seluruh kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur. Kepada seluruh ASN dan tenaga kontrak melaksanakan kegiatan kerja bakti di venue olahraga. Jumat 21 Juli 2023 sejak pukul 07.00 waktu Indonesia bagian Barat. Ini kita menginstruksikan semua ASN kita untuk bekerja bakti di venue olahraga. Pertama di titik-titik di venue- venue yang rencana untuk tempat kegiatan perubahan. Nah, satu, sebelum 25 tahun ini. Sekarang itu saya mengecek juga kesihatan kita tentang baik untuk seluruh pesanan yang ada kecuali tangan maupun untuk memeriahkan misalnya umbo-umbo, bendera dan juga kesiapan lokasi ini. Sehingga harapan kita ini sudah tinggal menghitung beberapa hari lagi. Saat ini panggung utama sudah didirikan di dalam stadion untuk acara pembukaan por-prop pada Rabu 26 Juli nanti. Pembukaan por-prop rencananya dihadiri Gubernur Sugianto Sabran serta Kepala Daerah seluruh kebupaten dan kota di Kalimantan Tengah. Dari Sampit, Kabupaten, Kota Waringin, Timur, Kalimantan Tengah Norman Syah, Ainyus melaporkan.